Intro Setelah kesimpulan itu dipandang sebagai hal yang benar dan dipersilahkan masuk menjadi data anggapan baru Ada kecenderungan lupa Lupa bahwa data anggapan baru ini hanyalah suatu kesimpulan pikiran yang bisa jadi salah Salam sejati Rahayu Kita sama-sama tahu ada banyak literatur mengenai kepercayaan Disinipun kita sudah sangat sering ngebobok-bobok soal kepercayaan Faktanya Semakin dibelajari maka semakin banyak hal baru ditemukan dan semakin banyak wawasan yang didapat Pada dasarnya Kepercayaan Percayaan adalah ide yang kita terima sebagai hal yang benar Dimana kita tidak lagi mempertanyakan kebenaran dari ide tersebut Dengan kata lain Kepercayaan Setiap anggapan merupakan kesimpulan dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain dari peristiwa masalah Setelah kesimpulan itu dipandang sebagai hal yang benar Dan dipersilahkan masuk menjadi data anggapan baru Ada kecenderungan Ada kecenderungan Lupa 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 bahwa data anggapan baru ini hanyalah suatu kesimpulan pikiran yang bisa jadi salah Kesimpulan ini menjadi semacam respon mental dalam menyikapi situasi tertentu Bagaimana memahami, bagaimana bersikap dan bertindak Kita memahami lingkungan sekitar kita dengan prinsip-prinsip dan aturan untuk menyikapi masa depan Dimana prinsip-prinsip atau aturan ini berdasarkan pengalaman masa lalu Aturan ini bisa memudahkan kita untuk menjalani hidup Karena aturan ini digunakan untuk memahami pengalaman baru Bayangkan kalau setiap pengalaman baru harus kita pikirkan Kita analisa Kita olah-olah Tentu akan sangat melelahkan Iya kan? Jadi anggapan-anggapan ini merupakan jalan pintas dalam membuat keputusan untuk bereaksi dengan cepat Tanpa harus banyak berpikir Ada data anggapan yang bermanfaat Ada juga yang justru malah merugikan Ukuran manfaat yang kita pakai disini adalah Yang mendukung pencapaian cita-cita Yang memberdayakan Ya Sedangkan anggapan yang cenderung merugikan Itu bisa dimodif Dimodif dengan anggapan baru yang lebih berdaya guna Lebih relevan Tapi soal modif-modifan ini bukan perkara mudah Tentu anda paham maksud saya Ya Paling tidak Harus memahami proses matangnya anggapan Nah Tujuan kita memahami ini Salah satunya adalah agar kita bisa melihat atau mengobservasi anggapan-anggapan yang aktif Jadi kemampuan melihat ini tujuannya adalah agar kita bisa memfilter Memfilter anggapan Ya Mana anggapan yang perlu dirawat dan dikembangkan Mana anggapan yang perlu dimodif Mana yang mendukung cita-cita Mana yang tidak Selain itu agar kita tahu bagaimana memperkuat dan memberdayakan potensi diri Secara manusiawi Diri anda adalah anggapan anda Jika anggapan anda demikian Demikianlah anda Saya rasa ini cukup penting Karena Anggapan-anggapan kita mengenai sesuatu hal Itu sangat mempengaruhi bagaimana kisah perjalanan kita Dalam mengaruhi Kucing Alah Hihihi Goyon bos Goyon Mengaruhi kehidupan Ciee Hihihi Di seri selanjutnya Kita akan sedikit ngobok-obok Untuk sekedar melengkapi Daripada apa yang sudah dikupas tipis-tipis Mengenai Itu tadi Apa? Proses pematangan anggapan Singkat bener Sabar Tunggu ya Oke Selamat bersenang-senang Salam hangat dan sukses selalu Salam sejati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati